Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat? Bersama PGRI Tulungagung Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Terdas Angkas Tahun pembelajaran 2021-2022 Semester 2 Kali ini Kita akan membahas tema 8 Lingkungan sahabat kita Subtema 3 Usaha pelestarian lingkungan Pembelajaran 6 Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya masing-masing Pada pembelajaran ini Ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari Yaitu muatan SBDP, Bahasa Indonesia, dan muatan PPKN Kita awali dari muatan SBDP, KD 3.1 dan 4.1 Kali ini kita akan belajar tentang memahami gambar cerita Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa Yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga Ada beberapa teknik menggambar Seperti teknik arsir, arsir, teknik blog Yang semuanya bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari pada bacaan tersebut Nah, setelah memahami beberapa teknik menggambar Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar cerita Antara lain Satu, memilih salah satu gambar yang tersedia Dua, memberi judul pada gambar tersebut Lalu, menuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut Tiga, mencari tahu Mencari tahu juga media dan teknik menggambar yang digunakan Nah, selanjutnya Ayo menuliskan langkah-langkah membuat gambar cerita Kerjakan di buku tugas kalian Setelah itu, kita akan membahas soal-soal pada Ayo berlatih Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar Satu, untuk menarik dan memperjelas suatu cerita Biasanya didukung dengan A. Teka-teki D. Pertanyaan C. Gambar cerita D. Sekitsa Jawaban yang betul adalah C. Gambar cerita Dua, teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna Sehingga menimbulkan kesan siluet disebut teknik blok Tiga, tujuan teknik arsir dibuat dengan menurehkan pensil pada gambar adalah Untuk menimbulkan kesan gelap dan terang Empat, langkah terakhir dalam membuat gambar cerita adalah Mewarnai gambar Lima, untuk memahami sebuah gambar cerita Terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari Jelaskan Unsur yang harus dipelajari adalah Satu, harus memiliki gagasan atau tema yang jelas Dua, gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 Ayo membaca teks non-fiksi yang berjudul Macam-macam Membaca Kita akan belajar bermacam-macam cara membaca Ada beberapa cara membaca Satu, membaca cepat Dua, membaca sekilas Tiga, membaca memindai Dan yang keempat, membaca intensif Apa itu perbedaannya? Silahkan dibaca di buku kalian masing-masing Setelah itu, cari dan bacalah sebuah bacaan dengan teknik membaca memindai Kemudian, temukan informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal pada ayu berlatih Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar Satu, teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain disebut membaca A. Nyaring B. Membaca dalam hati C. Cepat D. Memindai Jawaban yang betul adalah D. Memindai Dua, membaca intensif disebut juga membaca cermat Tiga, membaca yang dilakukan dengan tujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan adalah membaca sekilas Empat, membaca cepat adalah teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat Lima, jelaskan cara membaca cepat Cara membaca cepat adalah Satu, konsentrasi saat membaca Dua, menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara dan bibir bergerak Tiga, peluas jangkauan mata ketika membaca Dan yang keempat, tidak mengulang-ulang bacaan Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 Dalam PPKN, kita akan membahas tentang keragaman budaya bangsa Indonesia Keragaman budaya Indonesia terlihat dalam berbagai kebudayaan lokal yang bertembang di masyarakat Munculnya kebudayaan karena pengaruh yang timbul dan tumbuh di masyarakat Sehingga membentuk kebudayaan itu sendiri Perkembangan kebudayaan memiliki peran untuk meningkatkan semangat nasionalisme Karena budaya lokal mengandung nilai-nilai sosial Kebudayaan Indonesia yang beragam menjadi suatu kebanggaan Sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewarisi ke generasi selanjutnya Dalam konteks masyarakat multikultural Keberadaan keragaman kebudayaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya Budaya bersifat umum artinya ada sifat yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang ada Beberapa sifat umum budaya yaitu Berdasarkan lambang, merupakan milik bersama, dapat terintegrasi, selalu berubah, bisa disesuaikan Dan kebudayaan adalah hasil belajar serta bersifat relatif Ada pun manfaat keragaman budaya yang ada dalam masyarakat kita diantaranya Satu, sebagai sumber pengetahuan bagi dunia Dua, sebagai identitas di mata internasional Tiga, memupuk sikap toleransi Empat, menumbuhkan sikap nasionalisme Dan yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa Selanjutnya, perbedaan yang ada di Indonesia harus bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Dengan semboyan di neka tunggal ika yang terdapat pada lambang burung Garuda Identifikasikan keberagaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan sekitarmu Tuliskan hasil identifikasi yang tersebut Dan presentasikan di depan kelas Selanjutnya, ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ayo berlatih Satu, keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan Untuk A. Berselisih B. Beradu C. Bertengkar D. Bersatu Jawaban yang betul adalah D. Bersatu Dua, di neka tunggal ika merupakan titik-titik negara Merupakan semboyan negara Tiga, sikap yang mengakui kelebihan orang lain dalam hal tertentu disebut sikap menghargai Empat, dengan mempelajari budaya-budaya di Indonesia Maka kita mengetahui perbedaan masyarakat secara sosial budaya Lima, sebutkan manfaat keragaman budaya yang ada dalam masyarakat kita Manfaat keragaman budaya antara lain Satu, sebagai sumber pengetahuan bagi dunia Dua, sebagai identitas di mata internasional Tiga, memupuk sikap toleransi Empat, menumbuhkan sikap nasionalisme Dan yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa Demikian tadi, pembahasan tema 8, subtema 3, pembelajaran 6 Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Jangan lupa, tetap semangat dan terus berprestasi Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh